halo guys welcome back to korea rewamid bersama orang korea yang medoh oke polo polo sebenarnya video ini merupakan video yang banyak banget requestnya tapi aku gak mudah untuk mengiyakan permintaan ini karena sebenarnya cerita ini cukup nyakitin hatiku juga dan ya agak gimana gitu mungkin ada yang tanya emang cerita mungkin ada yang tanya emang cerita apa aja mas Jancol kok sampe gitu mungkin polo polo udah tau film yang berjudul Togani atau judul bahasa inggrisnya itu silenced yang diperankan oleh kongyu mungkin banyak yang tau ya toh dan mungkin salah satu diantara polo polo yang nonton ini juga pernah request film ini ke aku dan buat yang belum nonton nanti setelah video ini bisa ditonton dan yang pernah nonton melalui video video kali ini mungkin menjadi lebih jelas sebenarnya kejadiannya kayak apa cerita singkat tentang film Togani film ini terkenal banget baik di dalam negeri korea maupun di luar negeri korea dan siapapun yang nonton film ini termasuk aku waktu nonton itu muncul dua perasaan ini bersamaan rasa sedih dan juga rasa marah bareng bahkan ada cerita terkenal banget di korea bahwa ada satu penonton yang nonton di bioskop gitu saking marahnya waktu nonton ini dia tuh sampe ngelemparin sepatu katanya jadi ini cerita yang bener-bener emosional banget bener-bener bikin kita baper banget sebenernya film ini hanya bisa ditonton oleh orang-orang dewasa karena dikategorikan film dewasa jadi yang belum dewasa jangan nonton yang udah usia 19 tahun silahkan nonton oke dan saking boomingnya film ini ditonton oleh 910 ribu orang di korea hanya dalam waktu 4 hari jadi kalo di indonesia mungkin sama kayak film baru dirilis dalam waktu 4 hari penontonnya mencapai 5, berapa juta gitu banyak banget dong film ini menceritakan sebuah kekerasan seksual yang terjadi di sebuah sekolah yang ada di kota Gwangju lebih tepatnya ini sekolah khusus sekolah ini bernama Inhwa yang ada di kota Gwangju di daerah Gwangsanggu by the way di korea itu Gwangju ada 2 ini yang Gwangju Gwangyeoksi bukan yang di Gyeonggi sekolah ini khusus untuk anak-anak yang memiliki kejahatan tunarungu dan di sekolah ini guru-guru dan juga kepala sekolahnya melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak yang tunarungu ini masalahnya ketika anak-anak tunarungu ini digitukan enggak ada anak-anak yang bisa melaporkan ketika anak masih kecil ini membantah guru-guru langsung marahi dan bilang ini hukumannya karena kamu bandel dan waktu anak-anak ini mau lapor ke orang lain guru-guru ini malah bilang oh enggak ini anaknya suka asal ngomong biasa lah ya sekolah ini ini sekolah SLP kadang ada kok anak-anak yang kayak gini dibilang kayak gitu sehingga banyak banget warga korea yang menjadi begitu marah dan waktu kasus ini dibawa ke pengadilan banyak banget warga korea dan juga orang-orang korea itu yang pingin guru-gurunya ini dihukum dengan hukuman yang keras mungkin bolo-bolo yang enggak tahu apa yang dilakukan oleh guru-guru ini bisa nonton film silence itu karena untuk disampaikan aja kayak gimana gitu oke dan bagi yang udah nonton filmnya perlu diketahui bahwa itu sebenarnya cuman setengah dari setengah kejadian asli oke karena kejadian asli yang kayak gini itu waktu dituliskan menjadi novel karena terlalu gimana itu akhirnya dibuat setengah gini biar enggak terlalu keras ditanya dan waktu difilmkan ini disetengahkan lagi kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam sekolah itu sehingga bisa dibilang yang bolo-bolo tonton di film itu cuman seperempat dari kejadian nyata nah kejadian ini terkait dengan korban yang berusia dari usia 7 tahun hingga 22 tahun dan melalui kasus ini sebenarnya ada sekitar 10 enggak bisa dibilang guru ya 10 pelaku dan mereka ini akhirnya dibawa ke sidang tetapi yang masuk ke pengadilan itu cuman 6 orang dan yang mendapatkan hukuman penjara itu cuman 4 diantara mereka dan itu pun cuman beberapa bulan dan banyak diantara mereka yang di tengah jalan itu akhirnya bebas dari hukuman karena mereka itu damai dengan korban dan pada waktu itu hukuman kejahatan seksual itu hanya bisa diaplikasikan ketika korban menuntut alias cuman kayak alias dilihat cuman sebagai perdata bukan pidana oke jadi misalnya nih ada orang yang melakukan kejahatan seksual habis gitu korbannya ini milih damai ya wis ya sudah kejahatannya itu dianggap batal kayak oh gak jadi dilaporkan gitu tapi kalau saat ini meskipun udah damai kejadian itu tetap dianggap sebagai tindakan pidana sehingga gak bisa dibatalkan tapi waktu itu masih gak kayak sekarang sehingga masih dipandang kayak perdata meskipun ini hukuman pidana tapi semi kayak perdata pelapor harus melaporkan gitu sehingga ketika korban ini memilih untuk damai hukumannya itu turun drastis sehingga pelaku kejahatannya itu tidak mendapatkan hukuman yang bisa dibilang pantas untuk mereka dan bahkan ada beberapa dari mereka yang masih bekerja di bidang pendidikan katanya dunia pendidikan maksudnya dan tau gak lebih gilanya lagi apa sebenarnya ada empat guru yang melihat kejadian ini lalu mereka melaporkan ini keluarkannya empat guru ini malah dipecat dari sekolah ini jadi kayak oh kamu yang bikin kita ketahuan malah dipecat bukan guru-guru yang jelek yang dipecat dan diakibatkan kejadian ini mayoritas ataupun kebanyakan siswa ataupun siswi dari sekolah ini pindah ke sekolah lain tetapi ada beberapa siswa ataupun siswi yang gak bisa pindah sekolah mereka bingung harus kemana mungkin secara ekonomi juga gak mencukupi sehingga sekolah ini masih ada tapi jumlah pelajarnya itu cuma sisa 23 orang dan pihak sekolah yang namanya udah jelek ini mereka itu mencoba untuk membranding untuk merebranding sekolah mereka dengan cara mengubah nama sekolah tapi hal ini ditolak oleh pemerintah dan akhirnya pada tanggal 4 Oktober 2011 sekolah ini ditutup nah di luar itu sebenarnya juga ada rumor lain yang masih belum bisa dipastikan yaitu katanya tahun 1964-65an itu ada beberapa anak laki-laki dan perempuan yang masih usia 6-7 tahunan itu dikurung di dalam ruangan gak dikasih makan dan saking kelaparannya mereka itu mulai makan kertas tembok itu loh karena kalau di Korea tembok itu biasanya ditempeli kertas saking kelaparannya di dalam ruangan itu mereka itu mulai makan kertas tembok dan akhirnya mati kelaparan dan setelah itu katanya dikubur di suatu tempat dan juga ada dugaan-dugaan bahwa sekolah ini menambahkan jumlah siswanya daripada dibanding jumlah aslinya untuk mendapatkan bantuan dana lebih dari pemerintah jadi pelajarnya 10 dilaporkannya 15 sehingga mendapatkan bantuan dana 15 siswa padahal 5 orangnya sebenarnya nah bolo-bolo memang betul guru adalah seseorang yang perlu kita ikuti dan orang yang mengajarkan kita tentang kebenaran ataupun ilmu yang penting tapi kalau guru itu mengajarkan suatu hal yang membuat kita merasa kayak aneh gitu kayak guru ini mengajarkan sesuatu tapi kita merasa gak bener jangan segan-segan untuk membongkar hal itu dan buat kita-kita yang sering komplain kalau guru kita itu ngasih terlalu banyak PR lah kereng lah pelajarannya gak ada istirahatnya justru kita itu harusnya berterima kasih gak sih karena guru itu bener-bener pengen membimbing kita bener-bener pengen membuat tunas bangsa menjadi lebih berguna ya toh untung loh bukan guru yang mau makan gaji ya toh oke follow follow video kali ini sampai sini semoga follow follow terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye terima kasih